Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Pores Batanghari kembali lagi terjadi nih lor Kali ini seorang siswa yang masih berseragam dilindas oleh mobil CPO Nah kecelakaan tersebut membuat korban meninggal di tempat Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Nah ini buat dudulur semuanya banjik kasih tau supaya hati-hati berkendara Ini dia pantauan Bang Jack Akibat kemacetan yang terus menjadi penghalang berlalu lintas Tidak jarang pengemudi sepeda motor menyelip keluar jalur aspal Tepat di simpang 3 depan Pomben Simpal 5 Muara Tembesi Senin pagi AS warga Muara Bulian yang merupakan siswa magang di Muara Tembesi Yang menggunakan sepeda motor berjenis Honda Revo dengan nomor polisi BH4510VO Saat memasuki lintasan aspal terjatuh dan kemudian terlindas Terserempet oleh mobil tangki angkutan CPO Sopir tangki berinisial YS merupakan warga pelawan Kabupaten Sarolangun Kemudian langsung diamankan oleh petugas beserta barang bukti Berupa mobil tangki CPO yang dikendarainya Dari kejadian tersebut korban tewas di tempat sebelum dipawa ke puskes Mas Muara Tembesi Ibda Harisman Kanit Gakum saat dihubungi melalui via ponsel menjelaskan Setelah kejadian polisi langsung melakukan olah TKP yang berada tepat di simpang 3.5 Tembesi Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan